Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Hampir setiap hari Terutama pada Event-event keagamaan Kita selalu mendengar Kata-kata Iman dan taqwa Setiap Jumat Khotib harus Mengingatkan kepada kita Tentang wasiat Untuk taqwa Sangking banyaknya Barangkali luput dari perhatian kita Taqwa itu sesungguhnya Apa dalam perspektif Al-Quran Surat Al-Baqarah Surat yang terpanjang 286 ayat Dimulai dengan Narasi Bismillahirrahmanirrahim Alif Lam Hanya Allah yang tahu artinya Dhalikal kitabu Laroi bafih Dimulai dengan Ungkapan Itulah Al-Quran Yang menjadi bacaan kita Setiap hari Laroi bafih Tidak ada keraguan di dalamnya Keraguan sebagai apa Udan Lil muttaqin Keraguan sebagai Petunjuk Sebagai penuntun Bagi orang-orang yang taqwa Bagi orang-orang yang taqwa Yang tadi selalu diingatkan Oleh khotib setiap Jumat Dan selalu Berseliwuran di kanan kiri kita Mari kita tinggalkan iman dan taqwa Iman dan taqwa Al-Quran adalah Hudan Lil muttaqin Sebagai Petunjuk Penuntun Bagi orang-orang yang taqwa Dan Al-Quran memberikan jabaran Dari siapa orang-orang yang taqwa itu Nah disinilah Penjelasan secara rinci Dalam perspektif Al-Quran Yang namanya taqwa Alladzina yu'minu nabil ghaib Penjelasan ini nanti akan sangat terlepan Dengan situasi yang acapkali kita hadapi Orang yang taqwa itu adalah Orang yang yu'minu nabil ghaib Percaya kepada yang gaib Bagi teman-teman di perguruan tinggi Acapkali Parameter untuk menerima kebenaran itu Adalah manakala Berdasarkan logika Berdasarkan pengalaman empirik Tapi bagi orang yang beragama Maka tidak boleh tidak Mau tidak mau Dia harus Yakin Iman namanya Terhadap Sesuatu yang gaib Yang boleh jadi dalam Perspektif nalar kita Tidak masuk akal Boleh jadi dalam hitungan logika Tidak lohis Apa? Nah inilah syarat Agama itu Harus ada Maka Menjadi heran Kalau ada orang Yang kemudian bilang Bahwa akhirat itu Sesuatu yang perlu dipertanyakan Karena kita tidak pernah Kesana Menjadi menghirankan Kalau ada orang Di republik ini Mengatakan bahwa Akhirat itu Sesuatu yang teka-teki Syarat orang beriman Adalah dia yakin Bahwa itu ada Dan merupakan Pertanggung jawaban Dari apa yang kita lakukan Di dunia Kalau tidak Tidak ada iman Tidak ada Agama bagi dia Dia termasuk kaum materialis Termasuk kaum yang tidak yakin Adanya alam gaib Kalau sudah begitu Akan merembet Tuhan itu ada enggak Kalau dia mau bukti Secara logika Secara empirik Tidak pernah ada orang Melihat Tuhan Merembetnya sampai ke situ Dan lalu kemudian Agama itu Lalu menjadi Tidak ada artinya Pertama itu Jadi Orang mutakin Orang yang Yukminu nabil gaib Ini kitab-kitab yang Apa namanya Kitab-kitab pengantar Akoid Sudah disebutkan Ya Iman kepada yang gaib Itu apa saja Allah Malaikat Hari kiamat Ya Dan lain sebagainya Itu pertama Dan oleh karena itu Perlu sikap istiqamah Sikap istiqamah Tidak boleh terpengaruh Oleh alam pikiran Yang acapkali dibawa Oleh orang-orang Yang terpengaruh Oleh pikiran-pikiran Materialistik Jadi iman itu Penting dalam Kehidupan kita Beragam Yang kedua Yukminu nabila Wa yuqimunas sholat Narasi Al-Quran Disitu mengatakan Dengan Kalimat Fi'il mudari Dengan bentuk Infinitif Apa maknanya Narasi itu Narasi ini artinya Bahwa Orang yang bertakwa itu Adalah orang yang Selalu Mendirikan sholat Selalu Jadi bukan sholat Sholat Yang angot-angotan Sholat yang dilaksanakan Untuk kepentingan-kepentingan Sesaat Sholat yang dilaksanakan Manakala ada waktu Dan ketika kesibukan Sholatnya hilang Tidak Makanya orang Mutakin itu Yang menjaga sholatnya Agama itu Perlu dibiasakan Kalau tidak Dibiasakan Maka yang muncul adalah Amal-amal Kebajikan Yang dilakukan Untuk kepentingan-kepentingan Tertentu Apalagi Kalau menjelang Pilkada Menjelang pemilu Maka Bapak dan saudara-saudara Jangan hiran Kalau kemudian Sering bermunculan Orang-orang yang Kemudian menampilkan Menjati diri Yang berbeda Dari kebiasaannya Tapi orang yang Mau melihara Keimanan dan takwanya Maka dia akan Menjadikan agama Sebagai habit Yuki munas sholat Selalu mendirikan sholat Karena sholat Sungguhnya apa? Pengendali Dari kehidupan kita Sejak kita Bangun tidur Pada jam 4 pagi Kita sudah Diwajibkan sholat subuh Kita beraktifitas Sampai dengan zuhur Kita sudah Diharapkan kepada Sholat zuhur Kita menghadap Allah Menyerahkan diri kita Sepenuhnya kepada Allah Inna sholati Wanusuki Wamahiyaya Wamamati Lillahi rabbil alami Sholatku Hidupku Matiku Adalah Saya serahkan kepada Allah Jadi kalau ada problem Dalam hidup ini Bukan apa-apa Karena seluruh Daripada sewa terjang kita Itu ada di Tangan dia yang di atas Jadi tidak ada istilah Di dalam Komuslimin itu Saya stres menghadapi Persoalan Tidak ada istilahnya Saya itu depresi Menghadapi masalah Yang melilit saya Saya tidak punya masa depan Karena ekonomi seperti ini Tidak ada Allah maha pengatur Itulah sebabnya Maka orang beragama Itu harus memiliki optimisme Dalam hidup ini Tidak boleh pesimis Kenapa? Karena kita sudah pasrah Setiap saat Minimum lima kali Dalam sehari Inna sholati Sholatku Wanusuki Ibadahku Wamahiyaya Hidupku Wamamati Matiku Aku pasrah kepada Allah Bukan kepada siapa-siapa Mari kita hayati Makna sholat kita itu Yang merupakan pertemuan kita Kepada Allah Lepas zuhur Nanti kita Tidak lama lagi Akan melaksanakan Sholat wajib asar Habis itu maghrib Habis itu isya Habis itu kita istirahat Jadi ada siklus Dalam sehari Lima kali kita itu Menghadap Tuhan Jadi wajar Kalau kemudian Orang yang takwa Orang yang bisa Memelihara Kehidupannya Bisa Menjadikan dia Istiqamah Di dalam beragama Tetapi orang Bertakwa itu Tidak hanya egois Ingin masuk surga Sendirian Tidak hanya egois Menumpuk kekayaan Sendirian Ada yang ketiga Percaya yang gaib Selalu sholat Wamimma Razakdahum Yungfikun Mimma Sebagian dari Apa yang diberikan Oleh Allah pada kita Dia mau Berinfak Kata-katanya Sebagian Infak itu Tidak semua Harta kita Kita serahkan Untuk agama Tetapi Sebagian dari Apa yang diberikan Allah Kita mau berinfak Dan infak Yang diberikan Kepada jalan Allah itu Setiap kita Berinfak Akan dilipat Gandakan oleh Allah Sampai 700 Wajib percaya Itu Karena ini Al-Quran Karena ini Bahasa langit Ini adalah Firman Allah Kapan membalasnya Wallahu'alam Bisawab Tapi yakinlah Bahwa Tidak ada Orang yang Jatuh miskin Karena Dia orang yang Apa namanya Rajin untuk Berinfak Jadi ada Akulibrium Keseimbangan Antara dia Orang yang Istiqamah Yakin pada Allah Tidak terpengaruh Oleh alam Fikiran Apapun Yang kedua Dia selalu Istiqamah Menjalankan Solat Yang ketiga Dia peduli Kepada orang lain Yang membutuhkan Uluran tangan kita Manakala kita Dikasih Rizki Tiga Inilah yang Menjadi pilar Lalu Masih ditambah lagi Kita percaya Kepada Kitab suci Ya Kita percaya Kepada Kitab suci Yang diturukan Allah Dan utamanya Adalah Al-Quranul Karim Warisan Yang tidak Akan Berubah sepanjang masa Allah yang akan Menjaga ini Dari kemungkinan Dipalsukan orang Ya Isinya bukan Kata-kata Muhammad Bukan narasi Yang dikarang Oleh Muhammad Sebagaimana Dituduhkan oleh Kaum orientalis Dan kadang-kadang Kalangan kita Ada juga Yang ikut-ikutan Bahwa Al-Quran Itu adalah Produksi Yang di Kemukakan oleh Muhammad S.A.W Itu adalah Kalam suci Mana mungkin Seorang Ummi Akan bisa Membuat Al-Quran Yang Mu'jizatnya Itu tidak Tertandingi Sampai Kapanpun Itu ada Legacy Yang harus Kita Rawat Dan harus Kita Camkan Maknanya Yang terakhir Adalah Wabil'akhiratihum Yukinun Orang yang Takwa itu Adalah orang Yang yakin Bahwa Hidup ini Tidak selesai Sampai disini Ada Kelanjutannya Yang merupakan Pertanggung jawaban Dari apa Yang kita Lakukan disini Yaitu Ke alam Akhirat Apa Alam Akhirat Kapan datangnya Wallahualam Ketika Nabi ditanya Mengenai Kiamat Dia tidak Menjawab Karena Memang Manusia Tidak akan Tahu Dan itulah Hikmahnya Kita Diberi Ruang Dan Waktu Untuk Berlomba-lomba Dalam Kebajikan Marilah kita Isi Ketika kita Di kampus Kita bisa Membiasakan Mentradisikan Kehidupan kita Dengan tradisi Akhlak Yang islami Dan ini sudah Dicanangkan oleh Kampus ini Budaya Akademik Islami Jawabarannya Saya rasa Sudah sering dijelaskan Saya hanya Mengingatkan pada kita Semua Marilah Ini kita hidupkan Dan menjadi Ciri Yang membedakan Dengan kampus Kampus lain Yang menjadikan Mudah-mudahan Diritu oleh Allah Dengan Pembedaan itu Dengan Ciri khas itu Menjadikan Kampus ini Peduli Kepada Pengembangan Akhlak Etika Yang pada gilirannya Akan berguna Bagi bangsa ini Kalau tidak Bangsa yang besar Ini akan runtuh Karena akhlak Itulah yang dapat Saya sampaikan Bagaimana kesempatan Yang Membahagiaan ini Mudah-mudahan Allah senantiasa Membimbing kita Kejalan yang benar Dan mudah-mudahan Kita senantiasa Diberi kesehatan Oleh Allah Sehingga mampu Melaksanakan tugas Kita Dalam kehidupan Kita masing-masing Bila hitafiq Al-hidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh